Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat KBR 21 channel Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Diberikan riski yang berlimpah Serta selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah lelah berbagi Agar hidup lebih berarti ya bosku Oke hari ini kita berbagi lagi Umpan putih ya bosku ya Umpan putih kukus Semoga bermanfaat Ikuti resep sampai dengan selesai Agar umpan bisa bekerja secara maksimal Di tempat bos-bosku disana Salam hormat selalu dari kami Dari KBR 21 channel ya bosku Oke kita parut semuanya Untuk Pak Aikin kita pakai yang kecil ya bosku Kita pakai yang label warna biru Kita pakai satu bungkus semuanya Dan jika dirasa video yang kami bagikan bermanfaat Atau minimal sedikitnya bermanfaat Jangan lupa klik like-nya ya bosku Serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe Oke ya bosku Pastikan untuk Pak Aikin ini aman ya bosku ya Pastikan aman tidak basi ataupun kecut ya bosku ya Baru lanjut kita masukkan untuk bahan yang selanjutnya Kita masukkan susuden ko Dan untuk takaran susuden Kita pakai separuh kebungkus ya bosku ya Atau setara dengan 2 sendok makan full Untuk bos-bosku yang baru bergabung Selamat datang di KBR 21 channel Cek juga branda kami ya bosku ya Sudah banyak sekali rakan umpan yang sudah kami bongkar Yang sudah kami bagikan ya bosku ya Semoga bermanfaat Bisa cocok serta gacer juga di tempat bos-bosku semuanya Jangan lupa klik like-nya ya bosku ya Serta subscribe Untuk bos-bosku yang belum subscribe Kita saling jaring selatuh rohmi Dapat KBR 21 channel ya bosku ya Saling berbagi pengalaman Semoga bisa bermanfaat Dan berkah selalu tentunya Lanjut untuk bahan selanjutnya Kita pakai santan kara Untuk santan kita pakai separuh bungkus juga bosku ya Untuk takaran separuh bungkus Kurang lebih kita pakai di 3-4 sendok makan ya bosku ya Ini umpan putih versi simple ya bosku ya Ini sangat rekomendasi sekali Untuk main harian Ataupun untuk main lomba pun Siap tempur ya bosku ya Jadi selamat mencoba Ikuti resep sampai dengan selesai Tanyakan ya bosku ya Jikalau ada bahan yang kurang dipahami Ataupun bahannya yang tidak ada di tempat bos-bosku semuanya Bisa dikanyakan di kolom komentar Oke jadi untuk pemakaian santan kara Ini kita pakai di 4 sendok makan ya bosku ya Atau setara dengan separuh bungkus Oke bosku untuk selanjutnya Kita siapkan untuk amisan dasar Kita pakai telur Kita pakai telur ayam Satu putih ya bosku ya Seperti ini Oke bosku Jadi untuk takaran telur Ini bosku cukup pakai putihnya saja ya bosku ya Cukup 1 butir saja Atau jikalau bos-bosku main pakai 2 telur Putih telurnya pakai 2 Untuk santan bisa pakai di 6 sendok makan ya bosku ya Ataupun ditambahin Agar umpan tidak keras ya bosku ya Oke baik bosku Jadi untuk langkah selanjutnya Kita aduk ratakan ya bosku ya Pastikan semua bahan dasar tercampur secara merata Dan pastikan umpan sampai benar-benar lembut ya bosku Karena ciri umpan yang bagus Itu adalah umpan yang lembut ya bosku ya Jangan lupa juga Kami selalu ingatkan Jangan lupa berdoa ya bosku ya Sebelum membuat umpan Ataupun sebelum memancing Agar umpan yang kita buat Bisa lebih berkah Dan hasilnya pun bisa lebih berlimpah ya bosku Semoga resikannya Yang kami bagikan ini Bisa bermanfaat Cocok serta gacor juga Di tempat bosku semuanya Untuk pengadukan Santai saja ya bosku ya Pastikan sampai benar-benar lembut Agar umpan bisa lebih maksimal tentunya Oke bosku setelah Diasa sudah cukup lembut Selanjutnya kita memainkan Pakai perangsang cair ya bosku Seperti biasa Kita pakai aloe strike Kita pakai Nyuruh atraktan ya bosku ya Perangsang cair Nyuruh atraktan Ini kita pakai Dua sampai tiga spray ya bosku ya Untuk aloe strike ini Ini aromanya netral ya bosku ya Jadi tidak merubah aroma Pada umpan kita Pokoknya aduk Sampai benar-benar merata bosku ya Baru kita masukkan Untuk langkah yang selanjutnya Umpan ini sangat simpel Jadi tidak perlu banyak bahan ya bosku ya Ini sudah memantul Sudah jos Tinggal kita tambahkan untuk Ini dia Agar swallow ya bosku ya Yang agar walet Ini cap rumput ya bosku ya Tepung agar-agar Kita pakai Secukupnya bosku ya Jangan terlalu banyak Kita pakai Kisaran Separuh Sendok ya bosku ya Separuh sendok makan Atau setara dengan Satu sendok makan teh Saja Ini sudah cukup ya bosku ya Oke Umpan ini umpan murnian Tidak pemakaian esen ya bosku ya Jadi kita main pakai Agar-agar saja Seperti ini Oke Jadi untuk pemakaiannya cukup Satu sendok makan teh Atau setara dengan Setengah sendok makan Seperti ini ya bosku ya Oke seperti ini Jadi langsung kita aduk saja Dan untuk bos-bosku Jangan lupa Cek beranda kami ya bosku ya Sudah ratusan racikan yang sudah kami bagikan Dengan harapan Minimal salah satu Video Ratsikan umpan yang kami bagikan Itu bisa cocok Di tempat bos-bosku semuanya Jadi Penyesuaian kolam Itu penting ya bosku ya Jika lo bos-bosku main Di kolam Yang dominan wangi Pakai umpan wangi Umpan Disetting umpan wangi ya bosku ya Namun jika lo bos-bosku main Di kolam yang dominan Umpannya umpan Gurih Ataupun umpan Amis Jadi tinggal disesuaikan saja Semua racikan kita bisa bosku ya Tinggal main di settingan saja Mau di setting wangi Amis Ataupun Full gurihnya Umpan ini sudah selesai ya bosku ya Ini tinggal kita rebus Ataupun kukus Jika rebus-bosku main settingan Untuk ikan besar Cukup seperti ini Bisa ditambahkan dengan Amisan sedikit saja bosku ya Jangan terlalu banyak Ini kita masukkan semuanya Ke dalam warna plastik Dan umpan Siap untuk direbus Ataupun bisa juga dikukus ya bosku ya Bebas karena sudah Masuk ke dalam warna plastik Jadi mau dikukus Ataupun direbus Sama saja bosku ya Oke kita masukkan semuanya Untuk adonan Jangan sampai ada yang tersisa bosku ya Masukkan ke dalam warna plastik semuanya Sayang bosku ya Ini untuk umpan ini Ini versi Yang sedikit ya bosku ya Jika rebus-bosku ingin mancing Dengan durasi yang lama Dan membutuhkan umpan yang banyak Silahkan dilepatkan Dakan ya bosku Agar umpan bisa lebih banyak Ini bisa kuat Tahan lama ya bosku ya Seharian ya bosku ya Oke Setelah semuanya sudah masuk Lanjut kita masukkan Dua halai daun pandan Yang muda Seukuran satu jarian ya bosku Kita pakai dua halai Kita pucuk dulu Itu bertujuan supaya aromanya Lebih keluar ya bosku Umpan ini adalah umpan Amiswangiguri Dan untuk amisan Bosku bebas Bisa pakai ikan nila Pakai udang Ataupun pakai dihu Ataupun sandbel Juga gaspol ya bosku Selanjutnya Ikat rapat Pastikan udara Sudah keluar semuanya ya bosku ya Baru Kita ikat rapat Seperti ini Itu bertujuan Supaya umpan nanti Tidak menggelembung Dan tidak meletus ya bosku Oke Lalu ikat rapat Pastikan Ikatan kita Benar-benar kencang ya bosku ya Jadi Air dari luar Tidak masuk ke Umpan dalam Oke Seperti ini penampakan umpannya Ini sudah Siap untuk direbus Ataupun dikukus Jadi seperti ini Ini adalah umpan putih Siap tempur ya bosku ya Melomba ataupun harian Oke Selanjutnya kita langsung Eksekusi ya bosku Langsung Kita kukus ya bosku Ataupun kita rebus saja nanti Biar lebih cepat Dan untuk settingan nanti Bosku bisa pakai Sunbell ya bosku Amisan Duna kaleng Sunbell Bisa pakai Satu Atau Dua Sendok makan Ya Jadi bisa tetap pakai Satu atau dua sendok makan Sesuai dengan target Ikan di tempat bos-bosku Di sana Oke lanjut Kita langsung eksekusi Langsung kita rebus ya bosku Selamat mencoba Semoga bermanfaat Salam hormat selalu dari kami Dari KBR21 channel Dan untuk bos-bosku yang belum klik like-nya Jangan lupa klik like-nya ya bosku Serta subscribe untuk bos-bosku yang belum subscribe Hidupkan lonceng notifikasinya Agar saat kami mengupload video umpan terbaru Bos-bosku tidak ketinggalan Update umpan terbaru dari KBR21 channel 5 menit sekali dibalik ya bosku ya Itu bertujuan supaya umpan matang secara merata Umpan ini 15 sampai 20 menit Sudah siap tempur ya bosku ya Gaspol bosku Terima kasih telah menonton